Pertanyaan pertama Pertanyaan yang pertama Iya Datang dari Arifah Rizky 25 Katanya Assalamualaikum Afwan izin bertanya Ustazah Kita ingin punya guru yang membimbing Secara zahir dan batin Tapi terhalang dengan keadaan Dan kondisi lingkungan keluarga Sedangkan ketika di rumah Cuman bisa lihat live atau video Ustazah Gak bisa minta barokah Barokahnya ataupun Doa Secara langsung Sedangkan dalam lingkungan keluarga ataupun sekitaran Kerjaan akan sangat sulit Menata hati Sebaiknya bagaimana menurut Ustazah Jazakillah khair Ustazah Jadi ini ada teman kita ini Kepengen punya guru yang membimbing secara zahir dan batin Tapi terhalang dengan keadaan Tidak bisa Pergi Bertemu gitu ya Hanya Di rumah aja Dan cuman bisa Melihat secara live Atau videonya aja Terhadap Orang yang Beliau inginkan Nah teman-teman saya sekalian Saya muliakan Masalah Memiliki guru ya Masalah memiliki guru dalam kehidupan kita gitu Teman-teman saya sekalian Yang pertama Yang harus diingat adalah Memang Memiliki guru itu Diperlukan Untuk membimbing kita dalam kehidupan Begitu ya Karena begini nih teman-teman Sebagaimana Kita kalau sakit Kita akan datang ke rumah sakit Dan kita mempercayakan Urusan kesehatan kita itu Kepada Seorang Dokter Demikian pula Dalam kita berkehidupan Urusan perjalanan kita Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tentu saja Kita memerlukan Seseorang yang dapat Memberitahu kita Apa yang seharusnya kita lakukan Untuk bisa sampai kepada Allah Atau Gampangannya gini Kamu mau pergi ke Satu negara aja Kamu perlu Seorang Yang memberitahu Kepada kamu Di negara itu Kamu mesti ngapain Apa aja yang harus dipersiapkan Untuk menuju kepada negara tersebut Misalnya Kamu pergi umroh deh Kamu pergi haji deh Kamu pasti akan mencari Orang yang memang Memiliki Memiliki pengetahuan Sehingga Dapat menyampaikan kamu Ke negeri tersebut Dan juga Apa yang harus kamu lakukan Di sana Apa aja yang gak boleh Kamu lakukan di sana Itu kan tentu Kamu perlu orang Untuk menunjukkan kamu Biar kamu bisa selamat Selamat di negara tersebut Tidak kena Kepada Hukum yang berlaku di sana Dan apa aja Hal-hal yang kamu perlu Lakukan di negara tersebut Nah Kalau kamu mau pergi Ke satu negara aja Itu Begitu rumitnya Yang harus kamu persiapkan Untuk bisa ke negara tersebut Bagaimana pula Dengan orang yang Mau menuju ke Alam akhirat Tentu saja Tentu saja Menuju ke sana Perlu seorang pembimbing Yang sudah Memang mempelajari Hal itu Sejak dari lama Sehingga dia faham Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Inginkan untuk kita jalani Di atas muka bumi ini Hingga kita selamat Ketika kita menuju Ke negeri akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebab bagaimanapun Hidup di dunia ini Kan bukan untuk dunia ya Hidup di dunia ini Adalah untuk Perbekalan kita Menuju akhirat Karena memang perlu Sekali seseorang Yang dapat membimbingmu Sehingga kamu diberitahu Kamu harus sholat loh Cara sholatnya begini loh Kamu harus dikasih tahu gitu kan Kamu harus wudhu Cara wudhunya seperti ini gitu Kamu dalam berkehidupan Itu memang harus punya seseorang Memberitahu kamu Jalan yang harus kamu tempuh itu Yang seperti apa gitu kan Nah itu memang Perlu Seseorang yang Membimbing kita Dalam kehidupan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran A'udhu billahi min syaitan rojim Wa man yudli lillah Falantajida lahu waliyan mursida Wa man yudli lillah Siapa yang disesatkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak akan mendapati Seseorang yang menunjukkan jalan baginya Seseorang pembimbing Yang membimbing dia Dalam kehidupan Di atas muka bumi ini Karena memang kita yang tidak ingin Salah jalan Tidak ingin tersesat Harus punya guru yang dapat membimbing kita Sehingga memberitahu kepada kita Apa yang harus kita lakukan Di atas muka bumi ini Nah Kalau kita bicara mengenai Pembimbing Yang membimbing kita Di atas muka bumi ini Teman-teman Yang harus ditempuh Nah di saat semua orang Mengatakan hal yang seperti itu Mubham nih Jadi samar-samar Jadi tidak jelas Mana yang benar-benar Membawa kita kepada Keselamatan negeri akhirat Atau mana yang Hanya sekedar Tidak memberikan kita jalan yang sebenarnya Hanya sekedar bicara-bicara saja Karena kalau misalnya mau lihat Wah kita mesti lihatnya Dari sisi apa nih Dari sisi tampilan Nah itu tidak mesti juga Kadang-kadang yang Tampilannya Sepertinya sangat-sangat Ya pakai baju Lipat-lipat gitu kan Pakai Surban dan lain sebagainya Tidak selalunya juga Menyampaikan sesuatu yang Sesuai Dengan apa yang disampaikan Oleh Allah SWT Kepada Nabi Muhammad Jadi gampangannya gini teman-teman Allah itu untuk menunjukkan jalan Itu sudah mengirimkan para Nabi-nabinya Nah ketika Nabi-nabi itu telah wafat Mereka pun kemudian memiliki Pengganti-penggantinya Yang sampai dengan sekarang Itu Nabi Muhammad A.S. Telah menyiapkan Atau Nabi Muhammad A.S. Telah Menjadikan Sesuai dengan ucapan beliau Bahwa para ulama adalah Warathatul Ambiya Adalah pewaris dari para nabi Akan tetapi Ulama-ulama ini Tentu bukan asal ulama Semuanya bisa jadi Pembimbing dalam kehidupan Mereka itu harus punya Sanat keilmuan Yang bersambung Terus sampai kepada Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Sebagai mana Dalam urusan kesehatan Itu kalau ada orang Ngobatin orang Tapi gak punya Ijazah Kedokteran Gitu ya Bisa dikatakan Dia adalah seorang Dokter gadungan Gitu ya Demikian pula Dalam ilmu agama Ini juga seperti itu Kalau ada orang Tidak pernah Belajar ilmu agama Dengan benar Gak pernah punya Waktu lama Untuk mempelajari ilmu agama Kemudian dia asal-asal Baca Dari Google misalnya Kemudian menyampaikan Tentang ilmu tersebut Nah ini boleh juga Dikatakan sebagai Apa ya Dai atau Daiah gadungan Gitu kan Nah teman-teman Saya sekalian Mengenai hal ini Maka Seorang guru pembimbing Itu harus punya ilmu Yang memiliki sambungan Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Yang dia dapetin dari gurunya Gurunya dapetin dari gurunya Gurunya dapetin dari gurunya Gurunya dapetin dari gurunya Terus sampai kepada Nabi Muhammad Yang telah mengatakan Beli'u'anni walau ayah Sampaikanlah Dariku Walaupun itu Hanya satu ayat Jadi Nabi Muhammad Menyampaikan Kemudian Sampaikan lagi Kepada generasi Sesudahnya Sahabat Sahabat Menyampaikan kepada Tabin Menyampaikan Tabin Terus sampai kepada Zaman kita sekarang ini Itu ada silsilah Keilmuan yang terus Bersambung pada Baginda Nabi Besar Muhammad Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah serikus sekali yang saya muliakan Sesudah Para guru-guru Yang memiliki ilmu ini Ada di atas muka bumi Gitu ya Kita perlu mengambil Ilmu dari mereka Gitu kan Nah kalau kamu bingung Yang mana Satu Gitu kan Yang bisa kamu jadikan Kamu Pakai Sebagai Atau kamu ikuti jalannya Sebagai guru Bimbing kamu dalam kehidupan Yang saya mau sampaikan Kepadamu Nomor satu Paling penting Adalah Untuk kamu berdoa Jadi Mintalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mintalah Kepada Allah Selama ini Kamu dalam hidup Seringkali minta Urusan rejeki Kamu minta Urusan Pekerjaan Mungkin bagi yang Mau gitu ya Atau yang paling Paling Ini deh Gitu Rata-rata orang minta Jodoh Gitu kan Adek-adek tuh Pada banyak banget tuh Urusan segala macem Kamu minta gitu kan Urusan jodoh Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah menurut saya Salah satu hal yang Kamu perlu minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selain daripada Jodoh Rejeki Pekerjaan yang baik Misalnya begitu Ataupun Ilmu Gitu ya Diterima di sekolah Yang bagus Dan lain sebagainya Kamu juga harus minta Guru yang dapat Membimbing kamu Dalam kehidupan Di atas muka bumi ini Kamu minta Sama Allah Dan bagi para orang tua Juga sangat Baik sekali Jika kamu juga Minta Untuk anak-anakmu Guru Yang dapat Membimbing mereka Dalam kehidupan mereka Sehingga mereka Tidak tersesat arah Sehingga mereka Punya seseorang Untuk mereka Jadikan panutan Dalam kehidupan Untuk mereka Jadikan mentor Dalam kehidupan mereka Teman-teman Membimbing mereka Itu perlu Selain kamu Mintain urusan rejeki Buat anak-anak kamu Kesehatan Buat anak-anak kamu Kamu juga perlu Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar anak-anakmu Dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala Guru yang dapat Membimbing mereka Dalam kehidupan mereka Nah Sesudah kalian meminta Selebihnya Cari Carinya dimana Ya pastinya aja ya Sebagai Guru Pembimbing Mereka tentu Tidak akan Mudah Kamu dapetin Tidak di tempatnya Artinya kalau kamu Perginya ke pasar Ya gak bakalan Dapet Gurunya gitu kan Meskipun memang Ada aja sih Orang wali-wali itu Yang kabarnya Berjumpa dengan gurunya Justru malah Di tempat-tempat Yang seperti itu Kabarnya Habib Ali Habshi Ketika berjumpa Dengan Habib Abu Bakar Al-Abtas Nah itu Beliau menjumpainya Di pasar Gitu kan Beliau berjumpa Dengan Habib Abu Bakar Dan udah langsung Tahu bahwa Ini adalah gurunya Dan gurunya pun Juga begitu Berjumpa dengan Habib Ali Udah langsung Faham kalau itu Adalah muridnya Dan sejak Saat itu Habib Ali Bergantung hatinya Ta'alak hatinya Dan bersambung Hatinya ya Dengan gurunya tersebut Dan selalu Membimbing gurunya Tersebut Bahkan Habib Abu Bakar Al-Abtas Itu mengatakan Bahwa Wahai Ali Aku sudah Membimbingmu Sedangkan kamu Masih dalam Dalam Sulbi ayahmu Aku sudah Melihatmu Sudah memperhatikanmu Dan sudah membimbingmu Bahkan Sejak kamu Masih dalam Sulbi ayahmu Artinya sudah Sudah tahu gitu Bahwa itu akan menjadi Calon Muridnya Sekaligus juga Habib Ali juga Ketika melihat Habib Abu Bakar Langsung tahu bahwa Habib Abu Bakar adalah gurunya Tapi yang seperti ini Tapi yang seperti ini kan Sangat jarang sekali Yang sebanyaknya Ditemukan guru-guru Yang membimbing kita Dalam kehidupan Adalah Lewat Majelis-majelis Ilmu Lewat majelis-majelis Talim Dan juga Lewat pondok-pondok Pesantren Sebab kan Para ulama-ulama Tentu mengajarkan ilmunya Di majelis-majelis ilmu Ataupun di Pondok-pondok Pesantren Gitu ya Di lembaga-lembaga Pendidikan Nah Kamu boleh hadir tuh Kesana 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 Untuk sambilan Terus minta pada Allah Ya Allah Hadirkan dalam hidup saya Ya Allah Guru yang dapat Membimbing saya Terus minta kepada Allah Sampai kemudian Biasanya hati kamu akan Dikaruniai Allah Kemantapan Terhadap Seseorang tersebut Gitu ya Nah Ketika kamu sudah Memilih Atau sudah dipilihkan Oleh Allah Guru Pembimbing itu Gitu Jadikan beliau itu Sebagai Sebagai Orang tua Bagi ruhmu Dalam artian Kamu Ketika mendak Memutuskan apapun Minta Gitu kan Kepada Allah S.W.T Agar Allah Menghadirkan Jawaban Yang Allah S.W.T Paling inginkan Lewat guru Kamu tersebut Gitu Nanti guru Kamu itu Akan menyampaikan Entah itu Lewat kamu bertanya Entah Langsung Begitu aja Gitu Allah S.W.T Akan menghadirkan Guru kamu tersebut Sebagai Yang membimbing Kamu dalam kehidupan Nah ketika Sudah terjadi Sambungan hati Kepada seorang guru Dan kamu menganggapnya Sebagai orang tua Bagi ruhmu Itu Kamu tidak harus Selalu berjumpa Dengannya Teman-teman Saya sudah Saya sudah Tidak berjumpa Dengan guru saya Berbulan-bulan Lamanya Begitu kan ya Bahkan Kadang-kadang Saya tidak berjumpa Dengan beliau Bertahun-tahun Lamanya Teman-teman Akan tetapi Hati ini Tetap tahu Siapa 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 Gurunya Gitu Sebagaimana Seorang anak Bisa saja Tidak berjumpa Dengan orang tuanya Bertahun-tahun Sekalipun Ketika dia Dalam masa belajar Saya Empat tahun Tidak berjumpa Dengan orang tua saya Ketika saya Belajar di Hadramut Dulu itu ya Akan tetapi Sebagai anak Saya tentu tahu Siapa orang tua saya Gitu Demikian pula Dengan seseorang Ketika sudah mendapatkan Guru pembimbing Gitu ya Guru mursyid Dalam kehidupannya Bisa jadi dia Tidak berjumpa Dengan gurunya tersebut Bahkan untuk waktu Yang sangat lama Akan tetapi Tentu hatinya tahu Gitu Kepada siapa Dia berguru Kepada siapa Hatinya itu Sampai Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah di waktu Waktu yang dia Tidak berjumpa Dengan gurunya Tersebut itu Dia tetap bisa Menyambungkan Hatinya Dengan Melalui Kajian-kajian Yang disampaikan Oleh gurunya tersebut Apalagi seperti Yang dibilang Disini kan Dia masih bisa Lihat Live-nya Atau Videonya Misalnya Begitu ya Nah itu Suatu hal yang Sangat Baik sekali Untuk bisa Dilakukan gitu Di zaman-zaman Yang seperti Sekarang ini Gitu kan Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala Menghadirkan kita Hidup di zaman Yang seperti Sekarang ini Teman-teman Mudah sekali Untuk tetap Bisa dekat Dengan seseorang Gitu ya Dekat dengan guru kita Gitu Bahkan di saat-saat Dimana kita Tidak bisa Terus-terusan Melihat Ataupun Memandang Memandang beliau Saya ingat Sekali dulu ya Masa saya tinggal Di kota Tarim Habib Ramut Yaman Untuk bisa Menghadiri kajian Habib Umar bin Hafid Saya harus berjalan Sekitar Satu kilometer Dan saya duduk Di jendela Rumah seseorang Teman-teman Duduk di bawah Jendela rumah Seseorang Yang memang Jendela rumahnya Orang tersebut Itu berhadapan Dengan Darul Mustafa Tempat dimana Habib Umar bin Hafid Memberikan kajian Pada waktu tersebut Jadi saya Ada di kota Tarim itu Sebagai Murid perempuan Jaman itu Belum ada radio ya Baru di tahun Berikutnya Tahun berikutnya lagi Saya gak pasti kayak Setahun apa dua tahun Berikutnya Baru tuh Ada kajian-kajian Habib Umar Yang disampaikan Di radio gitu Di zaman itu tuh Waktu awal kali saya datang Tahun 1998 Akhir Saya kalau mau mendengarkan Rohannya Habib Umar Harus pergi ke Darul Mustafa Dan karena Darul Mustafa Itu semuanya laki-laki Maka Saya dan beberapa Orang perempuan Yang memang Ingin mendengarkan Kajian beliau Itu harus duduk Di Halaman rumah Seseorang Yang berada di samping Rumahnya Darul Mustafa Waktu itu Gitu ya Dan kami mendengarkan Dari Kalau misalnya rumahnya dibuka Kami akan masuk Dan mendengarkan Dari dalam rumahnya Kalau enggak kami akan Ada di halaman rumahnya Orang tersebut Di bawah jendela Rumah orang tersebut Dan mendengarkan Dari sana gitu Akan tetapi Subhanallah Sekarang Saya dari Indonesia Bisa mendengarkan Kajian dari Habib Mur bin Hafid Dan beliau Ada di kota Tarim sana Gitu kan Dan itu suaranya Bisa kita dengarkan Bahkan dari kamar kita sendiri Nikmat Allah Mana lagi Yang bisa kita Dustakan Gitu kan Fabi ayi ala Irobi kumatu kathiban Teman-teman Saya sekalian Maka manfaatkan Ini yang sekarang ada Ini dengan Kita bisa tersambung Dengan guru-guru kita Tersambung dengan Guru Mursidmu Yang kamu inginkan Hanya dengan mendengarkan Live streaming Dari rumah kamu Bahkan Ataupun dari tempat Dimana kamu sedang berada Kamu lagi di jalan Kamu lagi ada di tempat Kamu kerja Kamu ada di Rumah kamu Atau bahkan Kamu ada di kamar Kamu semudah ini Kamu mendengarkan Kajian-kajian Dari guru Pembimbing Yang kamu harapkan Bisa membimbing Kehidupan kamu tersebut Enggak Harus sering ketemu Bahkan Sayyidil Habib Mur bin Hafid Guru saya itu Pernah mengatakan Bahwa Masalah Masalah Sambungan itu Lebih kepada Masalah Sambungan hati Sambungan itu Lebih kepada Sambungan hati Berapa banyak Kita bersama Dengan seseorang Ini Ini udah ucapan saya Berapa banyak Kita sudah bersama Dengan seseorang Maksud saya Ucapan Hayyumur bin Hafid Sampai di titik tadi Bahwa Sambungan hati Itu yang lebih utama Dalam Kita memiliki Sambungan dengan guru Gak harus sering-sering Kita tolpon Gak harus sering-sering Kita whatsapp Malah Kalau itu adalah Sesuatu hal yang Mengganggu Guru kita tersebut Sifatnya malah Jadinya Kurang adab Malah jatuhnya Kurang ajar Kepada Orang yang Kita anggap sebagai Guru pembimbing tersebut Itu namanya Nyari jatah Buat diri sendiri Itu namanya Berhubungan dengan Seorang guru Tapi pakai hawa nafsu Kalau kita urusannya Selalunya Pengen tolpon Selalunya pengen Whatsapp Whatsapp malah Enggak dibalas Kemudian kita sakit hati Gitu kan Pengennya selalu Bisa ketemu Gitu Pengennya selalu Apa namanya Disapa sama gurunya Dan sebagainya Itu udah urusannya Menurut saya Udah pakai Nafsu itu Gak seperti itu Caranya Ketika kita berguru Dengan guru pembimbing Kita tersebut Gitu ya Urusannya lebih kepada Masalah hati Gitu Seberapa kamu Menempatkan guru Kamu tersebut Di dalam hati kamu Seberapa kamu Mengamalkan Seberapa kamu Mendengarkan Seberapa kamu Bisa Menjadikan beliau Sebagai cahaya Ilmu beliau Itu yang perlu Teman-teman Bukan Kehadiran Secara fisik Beliau Tapi ilmu beliau Itu yang kamu Jadikan dalam hati Kamu sebagai pelita Yang memandu Kamu dalam Menghadapi Atau menjalani Hari-hari kamu Di kehidupan Kamu di dunia ini Seperti itu Jadi jangan Bermuamalah Sama guru Kamu Pakai Hawa Nafsu Kayak yang Saya harus bisa salaman Saya harus bisa ketemu Saya harus bisa selalu Ada di sampingnya Saya selalu Harus yang terdekat Tempatnya Saya harus menjadi Orang yang Paling Paling Sama beliau Nah yang seperti ini Yang menurut saya Itu adalah Urusan yang pakai Hawa Nafsu Jangan biarkan Hawa Nafsu Mengganggumu Dalam perjalananmu Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Gak begitu caranya Jadi Silahkan saja Tentu kamu perlu Guru pembimbing Dan gak pernah ada Halangan kok Untuk hal itu Gitu kan Kalau misalnya gitu Usazah kesibukan saya Membuat saya Benar-benar Gak pernah bisa Punya waktu Untuk mendengarkan Kajian-kajian Dari guru saya Walaupun lewat Live streaming sekalipun Gitu Itu kalau ada orang Ngomong kayak begitu Itu sama aja Kayak yang Usazah kesibukan saya Membuat saya Benar-benar Gak punya waktu Bahkan untuk Sekedar sholat Fardu sekalipun Ya hentikan Kesibukannya Bukan berarti Kamu terus Jadi sholat Gak wajib Buat kamu kan Hentikan Kesibukannya Kesibukan Bukan macam Belanjaan Belanjaan di shopee Baik Baik Jadi Kamu tetap perlu Guru pemimbing Dan kamu Dekat Sama guru Pemimbing Kamu tersebut Itu adalah Secara hati Bukan secara Fisik Bukan secara Kedekatan Kedekatan Ruang Ataupun Waktu Jadi itu Pertanyaan yang pertama Saya rasa cukup Untuk Arifah Rizki 25 Kemudian